Seorang pemuda mendapati tetangga kamarnya melakukan sesuatu yang cukup aneh. Ia sering mendengar suara teriakan, namun bukan tindak kejahatan. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk menyelidiki dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kisah ini adalah inti dari film Dom yang dirilis pada tahun 2023. Pemuda ini bernama Cholo. Ia merantau ke kota lain untuk bekerja, meskipun statusnya masih sebagai trainee. Cholo difasilitasi untuk tinggal di sebuah hotel yang cukup bagus. Sebagai anak muda, rasa ingin tahunya pun tinggi. Ketika sampai di hotel, suasananya terasa nyaman dan damai. Cholo mendapatkan tawaran kerja sebagai call center, di mana ia harus belajar menghadapi keluhan pelanggan. Namun, sesi percakapan kerja sering terganggu oleh suara gaduh dari kamar sebelah. Entah apa yang terjadi, suara itu terdengar seperti orang yang sedang dikejar atau bertengkar. Malam harinya, ketika Cholo berusaha bersantai, suara gaduh itu muncul lagi. Ia mencoba mengintip dari balik pintu dan melihat seorang wanita berhenti di depan pintunya. Wanita itu memperingatkan Cholo untuk tidak ikut campur. Keesokan harinya, Cholo naik lift bersama seorang pria bernama Raymond, yang ternyata adalah tetangganya. Cholo melihat bekas luka di punggung Raymond. Raymond adalah kepala chef di kantin hotel, seorang yang tegas dan dihormati. Namun, ia memiliki masalah dengan keponakannya, Tony. Meski Tony adalah pewaris usaha kantin tersebut, ia sering membuat masalah, terutama dengan meminjam uang dari Raymond. Tony juga mencurigai adanya transaksi mencurigakan di rekening kantin. Suatu malam, Cholo bertemu lagi dengan wanita misterius dari kamar sebelah, yang akhirnya diketahui bernama Estelle. Cholo menyarankan agar ia melaporkan suara gaduh pada keamanan hotel, tetapi Estelle justru kesal dan memberikan ancaman agar Cholo tidak ikut campur. Di sisi lain, Tony bertemu temannya untuk meminjam uang, yang sebenarnya akan ia gunakan untuk berjudi. Malam berikutnya, Cholo melihat Estelle sedang bertengkar dengan seseorang di kamar sebelah. Rasa ingin tahu membuat Cholo memberanikan diri bertanya apakah Estelle adalah seorang PSK. Estelle mengungkapkan bahwa ia memang menawarkan kesenangan kepada pria, tetapi dengan cara yang tidak biasa, melibatkan cambuk dan rasa sakit. Di sisi lain, Tony menggunakan uang pinjamannya untuk berjudi, yang berujung pada hutang besar dan ia dihajar oleh penagih. Sementara itu, Estelle pergi ke kamar Raymond, tetapi malah menemukan Tony dan teman-temannya sedang merayakan ulang tahun ayah Tony. Estelle berpura-pura salah kamar dan kembali ke kamar Cholo. Hubungan Cholo dan Estelle pun semakin dekat, hingga Estelle mengajarkan hal-hal yang berbeda kepada Cholo. Suatu malam, Tony menemukan bukti bahwa Estelle menerima sejumlah uang besar dari pamannya, Raymond. Ia memanfaatkan situasi ini untuk memeras pamannya, meminta aset keluarga dialihkan atas namanya. Ketegangan meningkat saat Tony dan Cholo bertengkar, tetapi Cholo menunjukkan rekaman dari kamar Raymond yang memperlihatkan aktivitas mencurigakan. Tony menggunakan video itu untuk mengancam Raymond. Namun, semuanya berubah ketika Raymond tiba-tiba ditemukan meninggal dunia. Polisi datang dan menangkap Estelle dan Cholo. Belakangan diketahui bahwa Raymond meninggal karena racun yang ia konsumsi sendiri. Sebelum kematiannya, Raymond sempat merekam video berisi ungkapan kekecewaannya terhadap Tony, yang ia harapkan bisa menjadi pemuda yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, bisnis Estelle dan Cholo tidak terbukti bersalah. Mereka dibebaskan dan Cholo mendapat kabar baik bahwa ia dipromosikan di tempat kerjanya. Estelle mendoakan yang terbaik untuk Cholo, meski ini mungkin menjadi pertemuan terakhir mereka. Demikianlah alur cerita film Dom. Jika kamu suka dengan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan like dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!